Persidang hari ini lumayan melelahkan ya, karena sebenarnya saksinya tadinya ada 4, tapi ternyata yang datang hanya 3. Nah yang satu itu kan sebenarnya pasangan suami istri, jadi waktu persidangan dilakukan bareng tuh lumayan efisien, waktunya cepat gitu. Ini giliran waktu kakak saya, oh my god itu lama sekali. Terus lawyernya bertanyanya, masih sama seperti minggu lalu gitu. Malah mungkin hari ini kayaknya lebih on deh semuanya, lebih pada bersemangat ya semuanya ya, sampai berulang kali ditanya lagi pertanyaan yang sama, baru tanyaan yang sama kayak umus, kayak ya tau sih mungkin mau nyerang sikis ya gitu loh. Tapi yaudah kita berikan aja itu panggungnya mereka, waktunya mereka. Cuma sayang sekali ada satu saksi yang belum hadir, sebenarnya itu lumayan sih buat kita, lumayan penting sekali untuk dihadirkan, untuk kita juga mengungkap gitu. Karena kan disini juga perannya dia untuk mempersihkan namanya dia juga, dan mengungkap maksudnya apa yang pernah dia ceritakan ke kita, dan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan ya itu tadi, dan sebenarnya saya juga lagi punya perasaan gak nyamannya tuh kayak oke, kita tuh sekarang lagi digiring opini gitu kan, seakan-akan anaknya ibu juga sudah menerima aliran dana dari hasil penjualan. Tadi lho, ini apaan sih? Ini kan sebenarnya urusan ibu dan anak ya gitu, tapi kayak lagi digiring opini ke situ gitu, oke fine. Tapi satu hal lagi, yang selalu dipertanyakan adalah tentang surat kuasa jual yang dijadikan dasar ini semua jadi terjadi gitu loh. Tapi kan sebenarnya itu tidak berkorelasi dengan yang sebenarnya sekarang yang terjadi. Kuasa jual itu kan tidak ada hubungannya dengan akhirnya lu bisa menjual, apa, apa, kuasa jual tuh mengganti nama gitu. Maksudnya kuasa jual dalam kasus ini, tidak ada hubungannya dengan perubahan nama gitu, mengganti nama. Jadi kan disini, ya itu tadi yang saya katakan bahwa mereka lagi mengiring opini gitu, it's okay, yuk kita hadapi sama-sama. Tapi intinya adalah, ini hubungan, dan tadi nyerang, mau nyerang sikit yang berapa kali anda bertemu sama ibu, oh my god gitu. Melolahkan sekali ya gitu, dan ditambah lagi adalah memang mungkin tujuannya itu, membuat kami juga jadi emosional, apa segala macem. Gak apa-apa, kita hadapin kok, bring it on. Kita juga masih, maksudnya bersepangat menghadapin semua, dan gak sabar untuk membuktikan kebenaran yang seada-adanya gitu loh. Jadi for now, Alhamdulillah lancar persidangannya. Hanya itu tadi aja sih, berkali-kali dikirim hubungannya kuasa, dalam kasus ini ya, kuasa jual itu tidak ada sangkut taunya, dengan akhirnya anda merubah nama dari sertifikat yang tadinya pemilik kami, pemilik ibu kami, menjadi ririkas kita, dan juga suaminya gitu. Gak ada hubungannya. Katanya mau ngapung, kok anak angkat lah, apalah segala macem, gak ada. Mau keberatan apa-apa silahkan, tapi kita tunggu waktunya sampai anda yang bersaksi, dan ayo, dibawa Al-Quran ya, kamu disumpah. Coba kamu kasih tau, sejujur-jujur. Kalau kamu masih berkelit juga, dan kamu masih bohong juga, yaudah itu urusan kamu dan Tuhan. Tapi jujur-jujur itu turun dari keluarga? Pasa jual itu gak ada, itu maksudnya itu semua rekayasa, kan sudah dijelaskan. Makanya, jadi kayak dokumennya tuh ada, tapi terus kemudian isinya gak benar, dan sudah di, apa namanya, sudah diakui oleh, kita juga udah ngecek dari lapor semua surat-surat itu kan juga tidak identik kan, tanda tangannya gitu. Jadi, ya itu, tuh cepetan gitu. Kayak memang sih, melelahkan depasi kita juga udah pada nyiapin fisik dan mental gitu. Cuman bener-bener saya tuh gak sabar, sampai orang-orang ini dibawa Al-Quran, coba kalian memberikan pernyataan. Kalau saya kemarin, dan kakak-kakak saya sampai hari ini juga, kita sudah di bawah Al-Quran, dan memang kita menerangkan apa adanya, dan apa yang memang sebenarnya terjadi. Saya gak sabar, sampai ini orang-orang ini, coba kasih statement di bawah Al-Quran. Masih berani gak berkelit, dan masih berani gak bilang keberatan. Kan?